Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kuat dan selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana proses instalasi Chrome OS dengan mudah. Kita akan belajar dari nol, step by step, mulai dari instalasi Chrome OS, kemudian ekstrak-ekstrak Chrome OS, dan membuat bootable. Dan untuk Chrome OS ini, instalasinya kita memerlukan satu sistem operasi Linux sebagai alat bantu saja, yang mana sistem operasi Linux itu akan kita jalankan via USB. Kemudian setelah masuk ke sistem operasi Linux, kita akan menggunakan terminal dari Linux untuk melakukan instalasi Chrome OS-nya. Dan Linux yang digunakan saat ini Linux Mint. Namun sebelum masuk ke proses instalasinya, disini saya menunjukkan satu Chrome OS yang sudah saya install di laptop saya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, ini adalah Chrome OS yang sudah saya instalasi, sudah login juga ke email. Untuk tampilan awalnya kita harus memasukkan password seperti ini. Kita coba login. Dari tampilan antarmukanya, si Chrome OS ini sangat simple dan tidak terlalu banyak menu-menunya. Ini adalah tampilan awalnya, jadi dia itu basicnya menggunakan Chrome browser, dan disini sudah langsung terintegrasi dengan browser-browser kalian yang sudah login di komputer-komputer atau di HP kalian. Ini tampilan awalnya menunya. Nah disini juga sudah terdapat beberapa menu bawaan seperti Google Docs, Google Slides, Google Sheet, dan Google Drive. Untuk menu lainnya atau aplikasi lainnya bisa kalian tambahkan via Play Store karena si Chrome OS ini juga sudah ada Google Play Service-nya. Jadi kalian tinggal atur-atur saja sesuai kebutuhan. Dan kalian juga bisa menghubungkan ponsel kalian ke dalam Chrome OS ini, sehingga notifikasi dari ponsel bisa tampil di Chrome OS. Dan memang terlihat sangat smooth untuk pergerakan aplikasinya, tidak terlalu lampat ya. Ini sangat cocok sekali buat kalian yang memiliki komputer dengan spek chat dulu. Oke, untuk Chrome OS ini saya install di laptop Lenovo B40 Strip 30 dengan RAM 4GB dan Intel Insight. Oke, sekarang kita lanjut ke apa itu Chrome OS. Kita masuk ke sini. Nah ini dia. Chrome OS ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh produk-produk Chromebook yang beberapa tahun lalu sempat ramai juga. Dan beberapa bulan terakhir, ini juga mulai banyak dibahas terkait dengan anggaran pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome OS. Nah, ini kalian bisa coba sendiri seperti apa itu Chrome OS. Seperti ini ya, tadi sudah saya contohkan juga. Dari tagline-nya, Chrome OS ini memiliki tiga tagline yaitu simplicity, security, dan speed. Oke, jadi sangat simpel, sangat aman, dan sangat cepat. Ini sih dari tagline Chromebook-nya. Oke, untuk fitur-fitur lainnya juga bisa kalian pelajari lagi di websitenya. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya ada juga Chromium OS. Jadi beda ya antara Chrome OS dan Chromium OS. Yang akan kita install kali ini adalah Chrome OS. Oke, untuk cara-cara instalasinya, saya sudah siapkan juga di sini. Pertama, kalian memerlukan WinRAR atau bisa 7-zip atau yang lainnya untuk membuka file archive. Jadi karena file yang akan kita download adalah bentuknya archive, kita memerlukan file openernya. Kemudian ada Rufus atau untuk membuat USB potable. Ini fungsinya untuk membuat potable linux min-nya. Oke, yang ketiga kalian perlu download linux min. Ini sudah saya sertakan juga nanti ya di deskripsi untuk link-link download-nya. Kemudian ada branch. Kemudian ada text uploader. Dan ada juga untuk Chrome OS-nya. Yang pertama, linux min. Kalian download yang cinamon. Oke, cinamon ini kalian download. Nanti pilih server atau mirrornya sesuai dengan lokasi kita di Indonesia atau di mana. Dan setelah download, kalian kumpulkan ke dalam satu folder beri nama Chrome OS. Kita coba cek Indonesia. Oke, ini sudah download. Tapi karena saya sudah download, sudah mengumpulkan, saya cancel aja yang ini. Yang ini juga branch R91. Kalian download yang atas ini. Yang branch R91 stable. Kalian kumpulkan. Kemudian yang text uploader, kalian copy dan simpan ke dalam file txt. Kemudian yang cross Chrome OS update service. Kalian pilih ramus. Sebenarnya ini banyak pilihannya. Kalian bisa saja sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya sudah melakukan testing untuk ramus. Ramus. Nah ini. Ini adalah yang saya gunakan. Ini adalah yang saya gunakan. Ramus versi 91. Kalian bisa coba-coba saja menggunakan Pyro, Puff, Orko, atau Rave, Rex, Realm, dan lain-lainnya. Silahkan kalian sesuaikan. Dan kalian download. Kumpulkan ke dalam folder yang sama. Setelah terkumpul, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ini dia. Ini adalah branch R91-nya. Ini Chrome OS RAMUS-nya. Dan ini adalah install Chrome-nya. Yang tadi yang text. Kemudian ini Linux Mint. Selanjutnya, kalian ekstrak satu persatu untuk file yang ada di dalam archive ini. Di dalamnya ada apa saja. Nah ini ada seperti ini ya. Kalian ekstrak saja. Langsung di. Ini saya tidak perlu ya. Karena saya sudah pakai Winrar. Klik kanan. Ekstrak here. Oke. Kalau sudah diekstrak. File aslinya dihapus saja. Kemudian tinggal yang Chrome OS. Sama ekstrak here. Oke. Sama file-nya juga dihapus juga karena sudah tidak perlu. Dan kemudian kita cek dulu tadi installasinya. Di sini yang terakhir ini RAMUS RECOVERY PIN. Nah nama ini disesuaikan dengan nama dari Chrome OS update yang kita download tadi. Misalnya kita download tadi kan RAMUS. Maka nama file-nya kita samakan dengan ini. RAMUS RECOVERY PIN. Ini samain ya. RAMUS RECOVERY PIN. Sama nggak? RAMUS RECOVERY PIN. Ini kita cek lagi RAMUS. Oke. Sudah sama ya. Dan ini adalah posisi atau susunan file yang ada di dalam folder Chrome OS. Jadinya seperti ini. Dan untuk Linux Mint-nya kita lakukan bootable ke dalam USB. Untuk cara bootable-nya saya rasa teman-teman sudah tahu. Di sini untuk pengaturannya sama. Kita pilih OS-nya. Kita pilih Chrome OS. Nah pilih ini. Kemudian di pengaturan skema partisinya. Pilih GPT. Kemudian di file sistemnya sama. FAT32 saja. Dan klusternya 32 kilobit. Kemudian kalian klik Start. Di sini saya sudah membuat CD. Sorry. Membuat USB bootable-nya. Kalian tinggal ikuti saja langkah ini. Dan sebelumnya. Untuk partisi atau untuk format. Format USB-nya. Kalian pilih XFAT-nya. Jadi seperti ini. Format mana nih. Kita cek di sini untuk panduannya mana nih. Ini ya. Untuk format USB-nya. Kalian pilih XFAT-nya. Sudah buat rangkumannya juga di sini. Untuk langkah-langkahnya. Nanti saya coba sertakan di deskripsi ya. Untuk format USB. XFAT-128 kilobits. Kemudian buat bootable-nya seperti ini. Dan copy folder Chrome OS ke dalam USB bootable-nya. Ini pengaturannya. Ini cancel dulu nih. Ini ya. 128. Kalian Start. Di sini sudah format. Dan karena Linux Mint sudah dibuat bootable. Yang di dalam Chrome OS Linux Mint-nya dihapus. Kemudian kalian copy. Copy Chrome OS ini. Dan letakkan di dalam folder bootable-nya. Ini di sini ya. Ini sudah ada. Chrome OS-nya. Jadinya seperti ini susunannya. Pastikan. Susunannya seperti ini ya. Tidak ada yang salah. Dan untuk reinstallasi Chrome-nya. Kalian sertakan juga. Oke. Untuk proses pembuatan bootable-nya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi di laptop. Kita cek dulu. Kita cabut untuk USB-nya. Kemudian. Kita sekarang masuk ke laptop. Oke. Sekarang kita masukkan USB-nya ke dalam laptop-nya. Ini dia USB-nya. Dan kita pasang. Setelah itu. Nyalakan komputernya. Untuk di menu boot ini. Kalian pilih yang atas sendiri ya. Start Linux Min. Kemudian enter. Nanti akan masuk ke sistem operasi Linux-nya. Oke. Dan sekarang kita sudah masuk ke sistem operasi Linux-nya. Di sini kita bisa buka terminal. Oh iya. Sebelum kita lanjut pastikan. Sudah terkoneksi dengan internet ya. Kita sambungkan dulu ke internetnya. Kita connect. Oke. Sudah terkoneksi ya. Sekarang kita buka My Computer. Kita buka file system. Dan kita cari folder Chrome OS-nya. Ini dia. Kita buka saja. Masuk. Nah di sini kita sudah memiliki file txt yang sudah kita bikin tadi. Display saja. Oke ini adalah langkah-langkah yang harus kita masukkan ke dalam sebuah terminal. Oke. Namun di sini yang bagian terakhir. Ini ada untuk menentukan disk-nya. Jadi kita atur dulu disk-nya di bagian menu. Kemudian ada administration dan key-parted. Kita masuk ke sini. Dan kita lihat untuk disk yang ada pada komputer ini. Oke. Di sini ada analogated 119 GB. Kita format dulu. Kita di edit. Mana ini tadi device. Grid partition table. Kita buat partisi-nya menjadi gpt. Kemudian apply. Oke. Kalau sudah tinggal new. Namanya bebas. Bisa sistem. Atau Chrome saja. Kemudian kita atur untuk file sistemnya ntfs. ntfs. Oke. Seperti ini ya. Kemudian di add. Oke. Di sini sudah ada partisi. Partisi 1. Kemudian kalau sudah kita centang. Dan apply. Di sini otomatis akan membuat file sda1. sda1. Kalau misalnya file-nya ada banyak. Nanti ada sda1, sda2, sda3. Nah yang perlu diperhatikan di sini. Ketika kita menambahkan file atau letak directory-nya. Kita tidak perlu menambahkan angka di belakangnya. Jadi misalnya sda ya sda saja. Tapi kalau file-nya folder-nya banyak. Atau directory-nya banyak. Itu baru kita menambahkan. Sekarang kita masuk ke txt-nya dulu. Ingat ya. Kita akan menginstall sistem operasi Chrome OS-nya di dash slash sda. Sda1. Jadi kita perlu mengatur dulu di sini. New disk kita atur dengan nama sda. Oke ya. Kita sudah buat sda. Kemudian ini ramus recovery-nya sudah sama. Kemudian kita masuk ke terminalnya dan ital satu persatu. Ini di copy. Masuk ke dalam terminal. Paste. Kemudian enter. Jadi ini akan melakukan update dari terminalnya. Atau sudonya. Kalian tunggu saja sampai dengan prosesnya selesai. Jadi Linux Mint ini hanya sebagai jembatan untuk kita melakukan instalasi sistem operasi Chrome OS-nya ke dalam komputer kita. Lanjutkan line kedua dan seterusnya. Tadi yang pertama sudah. Kita lanjutkan yang lain kedua. Lanjutkan yang ketiga. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita lanjutkan yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat kita harus pindah dulu ke directory di mana kita meletakkan ramus recovery bin. Kita masukkan yang ketiga. Kita masukkan yang ketiga. Kita masuk ke CD room dan Chrome OS. Kita masuk dulu ke directory-nya. Ketik CD. Ketik CD. Sepasi. Kemudian kita drag saja untuk folder Chrome OS-nya kesini. Nah CD room Chrome OS otomatis masuk Nah otomatis masuk ya Ini sudah di CD room Chrome OS Kemudian kita copy yang ketiga tadi Copy Dan kita jalankan disini Paste dan enter Disini ada informasi bahwa All data on device will be lost Kalian klik saja yes Dan pastikan sudah siapkan ya Untuk partisinya yang benar-benar kosong Yes Dan enter Oke disini kurang lebih ada 12 baris yang akan diproses Kalian tunggu saja sampai dengan selesai Nanti di bagian bawah akan muncul informasi bahwa Chrome OS sudah berhasil di install di sistem atau di komputer kita Oke untuk proses instalasinya sudah selesai Disini sudah terbuat 12 partisi ya Partisi di harddisknya Dan di bagian bawah sudah ada tulisan Chrome OS install Artinya Chrome OS ini sudah terinstall di sistem kita Selanjutnya kita tinggal close saja bagian-bagian lainnya Ini di close Kemudian ini di close Close semua file-nya atau folder-nya Dan kita Restart Atau kita shutdown saja bisa Jangan lupa untuk dicaput USB-nya Dan ini ketiga pertama kali Membuka ya Alamanya akan loading branch framework Kita tunggu sampai dengan selesai Ini adalah tampilan awalnya Chrome Sorry ini webcamnya Kurang bagus Nah ini adalah tampilan awal Atau welcome to Chromebooknya Disini kita tinggal atur-atur Untuk emailnya Bahasanya Kemudian untuk pengaturan-pengaturan lainnya Tinggal disesuaikan saja Saya akan coba hubungkan ini Kedalam laptop saya Sehingga tampilannya lebih jelas Kita atur-atur dulu Untuk masuknya Langsung saja Kita koneksikan dulu ke internet Kita klik connect Kita klik connect Oke ini sudah terkoneksi dengan internet Dan kita Langsung get started saja Ini sudah terkoneksi Langsung klik next Langsung klik next Langsung klik next saja Seperti Instalasi HP Disini ada pilihan Kita menggunakan Sebagai Diri sendiri Atau sebagai Anak Kalau anak Nanti kita bisa Kontrol Kita pilih yang atas saja Dan next Dan disini Kita diminta Untuk memasukkan email Kita masukkan saja email kita Lalu kita masukkan password Kalau sudah Langsung di klik next saja Ini kita setuju Accept Kemudian More Dan setuju lagi Jadi Jadi prosesnya sama Seperti Kalau kita install HP Atau kita pertama kali Menggunakan HP Kita tunggu Sampai selesai Kemudian kita skip saja Untuk klik asisten Dan Ini sudah selesai You are all set Get started Oke ini sudah Masuk ya Dan ini adalah tampilan awal Dari Chrome OS nya Kita dapat sambutan Welcome to Your Chromebook Disini kita bisa atur-atur Misalnya mau Mengelola file Kemudian ada Yang lain-lain Ada discover feature Nanti kita teman-teman Bisa coba sendiri Di dalam Chromebook ini Disini sudah ada Aplikasi bawaan Seperti yang di awal Saya tunjukkan Disini juga bisa ada Pengaturan Ini sudah Terhubung dengan HP Jadi teman-teman bisa Melihat notifikasi Handphone nya Ini untuk menu nya Di sebelah sini Tinggal pilih-pilih saja Kemudian ada Playstore juga Kita coba buka Dan Playstore ini Biasanya otomatis masuk Ketika kita login Tadi menggunakan email Kalian bisa coba-coba Download Aplikasi-aplikasi Yang kalian butuhkan Disini Ini seperti kita Menggunakan HP ya Hanya saja Lebih gede layarnya Atau layarnya Lebih lebar Kita juga bisa atur Kecilkan layarnya Mau seberapa Sama layarnya Kita menggunakan Windows Nah seperti ini Nah ini juga Sangat responsif juga Dia akan berhubung Menjadi kecil Ketika layarnya Di Perkecil Kita buka lagi Menu lain-lainnya Di pengaturan Juga ada Ini ya Pengaturannya Sama persis dengan HP Disini ada pengaturan Ethernet Kemudian Ada Device Tinggal diatur-atur Dan disesuaikan Dan disini juga ada Versi Chrome-nya Untuk versi Chrome-nya Versi 91.0 Dan kalian bisa update Secara berkala Ketika ada update Oke Untuk Tutorial Instalasi Chrome OS-nya Sekian Dan Kalian bisa coba-coba Sesuai dengan Petunjuk yang tadi Sudah diberikan Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan Terima kasih Terima kasih